Dari dada beliau keluar pancaran cahaya, cahaya mas, keluar cahaya luar biasa, sampai orang-orang yang melihat cahaya itu silau, sampai pingsan, ada yang... Terima kasih. 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 Kursi kuno, mejanya kuno. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini ada ibu-ibu yang lagi jualan teman-teman. Jualan gerepek. Jualan gerepek. Jualan gerepek. Jualan gerepek. Jualan gerepek. Oke ibu, terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang di Batu Ampar yang lebih terkenal ibaratnya makamnya gitu kalau tujuan utama makamnya yang di Batu Ampar Syekh Abu Samsuddin atau puju puju Latong lain dari itu ruryahnya semua yang di sampingnya ada puju Husein ada puju Samsuddin disana atau ada puju Luqman ada disana ada ada keturunan dari Syekh Husin yang banyak disana ada puju Romli Syekh Romli Sepub ada makam Syekh Daman Huri ada makam ya banyak disana keturunan daripada Batu Ampar selamat menangat syekh Terima kasih. Sabu Samsudin itu yang dipanggil Hujulatong. Kekeramatan beliau apa? Kekeramatan beliau itu Mas Furnya kalau di sini Mas. Mas Furnya sampai saya pernah ketemu sama orang di Banten. Di daerah Bicung sana, Bicung, Banten. Itu saya nanya kenapa Sampian sering-sering ke Batu Ampa? Itu jalan kaki Mas dari Banten ke sini, dari Bicung. Pernah ngobrol lah ke sini. Malah mampir yang jalan kaki lewat depan rumah saya. Depan rumah saya. Mampir ke sini, disuruh mampir sama saya. Ya ternyata sama dengan pengetahuan saya itu sama. Karomah beliau. Karomah Pujudatong itu sama. Sama yang diketahui sama orang Banten sana. Itu dari dada beliau keluar pancoran cahaya. Keluar cahaya luar biasa. Sampai orang-orang yang melihat cahaya itu silau. Sampai pingsan. Ada yang kurang tahu benar itu benar enggaknya ya? Iya. Bahkan ada yang meninggal. Saking silau keluar, cahaya yang keluar dari dada beliau. Tidak tahan dengan cahaya itu ya? Sang kaget mungkin bisa ya? Kaget sampai beliau meninggal. Iya mas kaget. Cuman gini. Cahaya itu keluar dari setelah beliau usdah ya? Menyendiri bertapa. Di bukit. Petapan. Sekarang dinamanya itu bukit itu. Desanya desa Petapan sekarang. Sampai saat ini? Sampai saat ini desa Petapan. Berarti Petapan itu sendiri mengambil dari kisah beliau. Iya, Pertapan. Pertapan. Pertapan itu. Apa? Syihabu Samzuddin. Dia bertapa juga 40 tahun. Selama 40 tahun. Yang tujuh latong itu. Tujuh latong. Tidak kalah dengan kakeknya Syihabu Tumanan. Syihabu Tumanan kesampingan 40 tahun. Tujuh latong itu 40 tahun juga yang tirakat di sana. Nah waktu itu ceritanya lagi. Tujuh latong Syihabu Tumanan tersebut karena tirakatnya di atas bukit. Dan tirakat itu bertapa membutuhkan kesucian ya. Dari wudhu, wad mandi. Jadi wad kan di bukit itu enggak ada air. Kering gitu. Kering ya istilahnya. Dan tujuh latong Syihabu Tumanan itu katanya punya tongkat, Mas. Jadi turun dia. Beliau ke bawah. Karena itu di atas bukit. Lalu ditancapkan tongkatnya itu. Di Tisayang Nyono. Di kampung-kampung Angyono. Sampai sekarang. Nah itu kan ditancapkan. Lalu keluar air, Mas. Tongkatnya. Setelah ditancapkan keluar air. Keluar air. Beliau langsung bicara ke air. Wahai air. Ayo ikut saya ke tempat uslah saya. Ikut saya. Membantu saya uslah di bukit Petapan. Dari bawah air itu ikut jejaknya Seh Suanti itu. Ikut jejaknya Seh Abu Samsuddin. Suanti Abu Samsuddin. Terus sampai ke atas bukit. Itu kan kalau di sini kan jarang. Mungkin di tempat Mas Caja mungkin enggak ada air yang mengalir ke atas. Ini melawan gravitasi. Nah ya betul ya. Jadi ikutlah air itu. Ketepat pertapaan. Pujuk Suanti Abu Samsuddin yang diuduki pujukan. Sampai sekarang ada Mas airnya itu. Sumber air itu lewat di bawah tanah. Di bawah jalan. Ada pasar di sana. Pasar yang nyono. Itu di bawahnya itu. Kalau sekarang menggali atau ngebur. Keluarnya ada dari sumber itu. Dari sumber itu. Oh yang dijuluki ayeng nyono itu. Ya itu Mas. Ya iya. Ayeng nyono. Mas. Sempat sama warga ditutup. Jadi tanya ya. Sama warga ditutup. Karena khawatir kalau enggak ditutup. Itu terjadi banjir di Kapong. Jadi ditutup. Jalurnya dipisah-pisah. Sehingga menjadi air. Kebutuhan warga di bawah. Enggak sampai gatal gitu. Setelah musim kemarau panjang. Air itu sempat. Enggak keluar lagi Mas. Terhenti. Ya terhenti. Jadi warga sekitar. Ada para masai mungkin. Mengadakan khutmil Quran. Setelah khutmil Quran. Air itu. Keluar lagi. Nyumber lagi. Normal lagi. Nah yang 40 tahun uslah. Bertapa. 7 Saudi Abu Samshadun itu. Begitu turun dari pertapahan. Bertemu dengan orang-orang itu Mas. Ceritanya ya. Setiap bertemu dengan orang-orang. Silau semua. Bertemu lagi sama orang-orang. Silau semua. Itu katanya. Ada juga yang menceritakan. Di dadanya ini. Ada lafad Allah. Berupa cahaya. Berupa cahaya. Lafad Allah. Dari lafad Allah itu. Keluar cahaya yang. Sangat terang. Iya sangat terang. Jadi yang. Yang beliau. Yang 7 saat. Suad Abu Samshadun itu. Bundah ya. Istilahnya apa ya. Gelisah. Gelisah ya. Kok ini kok gini. Kok ada dampak yang gak baik. Sama orang-orang. Jadi beliau. Bermunajat mungkin. Bermunajat. Mohon petunjuk. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Mungkin ada perintah. Dari ini. Dari petunjuk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau. Saya Abu Samshadun. Langsung masuk ke kandang sapi. Langsung tangannya diginiin. Ke kotoran sapi. Ke jelatong. Ditempelkannya. Diusapkan. Di dadanya. Diusapkan. Sehingga cahaya itu padam. Gitu. Tidak mengeluarkan. Tidak berdampak. Yang tidak baik lagi. Sama orang-orang yang ditemui beliau. Pada waktu itu. Sehingga. Ya menurut saya mas. Pandangan saya pribadi ya. Bukan cerita dari orang-orang. Iya. Oh. Wali. Wali Allah itu. Para wali Allah itu yang. Tingkatnya sudah tinggi. Makomnya sudah. Makom tinggi. Itu takut mas. Kewaliannya. Ditemukan oleh orang-orang. Diketahui. Banyak orang-orang mengetahui. Tentang kewalian itu. Takut mas. Takutnya apa. Mungkin. Kalau pandangan saya ya. Mungkin takut. Mentalnya. Enggak kuat. Sehingga. Ada ria. Atau apa. Takut sombong. Ya berdampak buruk sama. Iya. Sama ini. Kemurnian hati. Begitu ya. Jadi. Ya ditutup lah. Cahaya itu. Jadi itu. Yang menjadi. Asal muasal. Kesebutan dari. Pucu. Lantau. Lantau. Iya. Yang saya tahu. Iya. Dari. Dada beliau. Keluar cahaya. Terus cahaya itu. Ditutup. Atas. Karena beliau. Mohon petunjuk. Kepada Allah SWT. Jadi. Mungkin ada petunjuk. Waktu itu ya. Disuruh tutup sama. Kotoran sapi. Kotoran sapi. Ada lagi mas. Yang saya tahu. Pernah puju latong itu. Pujud suati Abu Samsuddin itu. Diuji. Oleh Raja Pemekasan. Ada Raja di Pemekasan. Kala itu. Menguji. Apakah. Benar-benar ini. Waliyullah mungkin gitu ujiannya ya. Jadi. Mengadakan hajatan. Sehingga banyak undangan waktu itu. Di Pemekasan. Raja-raja itu mengundang. Para tokoh lah istilahnya. Ada dari Semeneb. Dari Bangkalan. Dari Sampang. Dari Pemekasan. Diantara yang dari Pemekasan itu yang diundang. Sesuati Abu Samsuddin. Dan. Ujian itu. Disuguhi. Hidangan. Makanan. Makanan. Untuk para undangan. Jadi. Makanan tersebut. Ternyata. Dikasih anjing sama Raja. Makanan anjing. Maksudnya. Daging. Daging anjing. Iya. Daging anjing. Tapi. Dimasak. Kan gak tahu. Orang-orang mungkin dikira daging sapi atau apa. Daging anjing itu dimasak. Setelah. Datang. Ujian latong. Saya. Suati Abu Samsuddin. Itu. Pra acara sudah selesaikan. Ramah-tamah. Istilahnya. Memakan-makan. Jadi. Di. Diantar ke masing-masing undangan. Ternyata. Setelah. Saya. Abu Samsuddin itu datang. Mau memakan itu. Ternyata. Sontak langsung jadi anjing semua. Ya. Anjing hidup mas. Anjing hidup. Itu. Mohon maaf ya. Itu. Piring. Atau makanan yang. Dipegang pujuk latong itu saja. Atau semua. Semua mas. Semua. Langsung jadi anjing semua. Jadi. Mohon maaf ya. Raja itu sendiri kan. Tidak tahu ya. Mana yang. Wali atau. Ya mungkin waktu itu mas. Memang mau menguji. Pujuk latong itu mas. Oh. Jadi. Semuanya dikasih anjing. Mungkin ya. Mungkin. Berarti. Tujuan utamanya itu memang pandangan itu. Tertuju ke. Pujuk latong. Ya. Yang lain itu. Tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Pujuk latong. Yang lain itu. Hanya pendamping. Jadi. Cuman. Begitu beliau mau memakan. Mau memakan. Itu ternyata. Berubah seketika langsung jadi anjing hidup. Kejadian di luar nalat. Ya kaget. Terkejut semua para undang. Itulah. Karomah beliau lah. Seandainya beliau gak mempunyai kejunilan atau karomah. Ya kan tetap. Tetap saja itu tetap dimakan. Dan. Itu. Menurut yang saya tahu. Si Abu Samsuddin. Pujulatong itu. Punya putra. Cih Samsuddin. Tertua. Itu yang banyak santrinya mas. Punya pondong. Ya. Punya pesantren dulu. Sampai sekarang. Langgarnya masih ada mas. Langgar beliau. Dari asal gitu mas. Iya dari asal. Memang permanen itu langgarannya beliau. Cuman ada kerusakan-kerusakan petil di perbaru ya. Cuman kalau kayunya kayu beliau. Ada di sini. Di beruk. Itu tempat ngaji beliau. Tempat beliau bermenajat. Si Abu Samsuddin. Dan juga Si Abu Samsuddin. Nah tanya sih. Saya pernah ini. Pernah ketemu sama suriatnya beliau ya. Itu banyak karangan kitabnya. Banyak karangan kitab. Banyak santri-santrinya. Dan santri-santrinya itu. Dari ulama-ulama besar juga. Di daerah Madura ini. Cuman ada. Kalau yang saya tahu. Si Abu. Eh. Yang adiknya Si Abu Samsuddin itu. Namanya Si Hussein. Si Hussein itu. Anaknya Puduk Latong. Punya anak lagi. Si Romli. Si Romli Sepuh. Si Romli Sepuh itu yang nyantri ke. Si Honaholi katanya. Bakalan. Saya bertemu dengan. Musafir-musafir itu. Ya. Musafir jalan kaki. Setelah. Kan rumah saya kan pinggir jalan. Sini mas jalan daya ini. Bis lewat sini. Lewat deket rumah saya ini. Itu banyak yang jalan kaki. Pakai baju-baju hitam. Ternyata itu. Banyak yang dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah. Ada dari Pemalang. Salatiga. Ambarawa. Semarang. Terus dari Ciamis. Jalan kaki. Ternyata itu. Semuanya. Ya. Bukan semuanya ya. Yang saya temui. Ada satu dua orang. Ternyata itu penghafal Al-Quran mas. Hafiz ya. Hafiz Quran ya. Kok bisa jalan kaki saya diperintahkan oleh guru saya. Gitu. Ternyata gurunya dulu pernah jalan kaki ke sini. Yang di Banten itu. Yang di Banten itu. Yang di Bicung itu. Itu ada kia. Kiai siapa namanya. Pernah ketemu saya di Batu Ampa. Itu pesantrennya besar. Dulunya. Hatam Al-Qurannya. Mungkin menghatamnya ya di Batu Ampa. Itu. Beliau yang berkirakat jalan. Atau musafir itu sendiri. Rujukan ketika. Sampai ke Batu Ampar itu. Ke makamnya. Syahabu Samsuti. Syahsu Adi. Pujuk Latong itu ya. Pujuk Latong itu mas. Iya. Berarti cucu dari. Pujuk Adul Manal. Pujuk Kesambi itu. Iya. Pujuk Kesambi. Kalau yang dari Jawa Barat. Jawa Latong. Itu langsung ke. Pujuk Latong. Hei.